Aksi boykot produk yang diduga ngedukung Israel terus berlanjut nih, bahkan kabarnya sampai menyeret beberapa idol K-pop. Loh, kok bisa ya? Jadi beberapa pekan terakhir nih, fans K-pop ribut karena beberapa idol diduga melakukan soft-selling produk-produk yang diboykot. Produk itu adalah McDonald's atau McD dan Starbucks. Seperti yang kita tahu, dua produk itu saat ini lagi jadi sasaran boykot di seluruh dunia. Pasalnya, kedua produk itu dianggap mendukung agresi Israel ke Palestina. Ada beberapa artis K-pop yang ngiklanin produk yang diboykot itu. Tapi yang paling disorot nih, yaitu solois Jung Soe Mi dan Kim Duyong dari grup NCT. Duyong emang didaulat jadi brand ambasador McDonald's Korea, diumumkan oleh agensi SM Entertainment pada 25 Desember lalu. Setelah itu, Duyong pun terlihat memposting sebuah foto produk McD, yaitu Burger Prosperity. Karena postingan itu, Duyong kemudian dihujat. Bahkan mereka rame-rame unfollow masal akun Instagram Duyong. Nasib serupa juga dialami oleh Jung Soe Mi. Terjadi setelah Soe Mi membagikan video tutorial make-up ala dirinya pada 28 Desember lalu. Dalam postingan itu, sebelum memulai make-upnya nih, dia nunjukin lagi minuman pakai Tumblr dengan logo Starbucks. Di setelah-setelah make-up, Soe Mi lagi-lagi memperlihatkan Tumblr hijau dengan logo Starbucks. Para netizen langsung menghujat Soe Mi. Bahkan ada yang bilang dia cantik, tapi nggak punya moral. Tanpa mengurangi dukungan untuk Palestina, sebenarnya apa yang dilakukan kedua brand ini hal yang biasa. Bisa aja kan, para artis ini sebenarnya ngedukung Palestina. Tapi karena udah terikat kontrak dengan agensi mereka, jadi mereka nggak bisa menolak. Jadi jangan terlalu gampang ngejudge ya, sesuatu yang sebenarnya kita juga belum tahu. Yuk, bijak dalam bersikap. Sub indo by broth3rmax